Halo guys kembali lagi di preboat channel kali ini kita akan bahas cara ngumpulin burung yang terucukkan yang pertama itu kita siapin bahannya di sini ada maggot terus kedua ada pur alus ya ini terus ada pur topsong pura bebas ya mau pura buah pura apa ini kan kebetulan ngomonggolawi ini buruk raci kan ada buah-buahnya juga di maggot terus selanjutnya di sini ada jangkrik bisa dilihat guys banyak ya Oke selanjutnya disini ada ulek hongkong kandang oke selanjutnya disini ada pisang pisangnya pisangku belum matang ya baru satu doang ini matang sini ada pisang cepuk sini ada kopi kopi biar santui orangnya stress okok yang rokok sama air asap oke gimana caranya simpel aja sih maksudnya kayak burung-burung burung-burung lainnya oke pertama-tama kita siapin cepuknya ini pura halusnya kita masukin aja si cepuknya ini karena kita bisa sebenarnya pakai yang hijau karena yang hijau habis ya udah yang ada aja sih lalu ingat kandang ambil secukupnya aja guys taburin oke sini ada oh iya ini ada ulet maggot kalau ada keroto lebih bagus ya ini ada ulet maggot kering sih gimana udah dibukuin penjir mesin aja nih selanjutnya untuk buat pisangnya tapi jangan lupa ngopi dulu oke oke selanjutnya buah pisang buah pisang buah pisangnya kita cari oke oke kita ambil nah ini sisanya bisa dikasih bini biar bisa digoreng oh iya ini jangan lupa dikasih jangkrik ya tapi disini kita nggak bakal videoin ya ambil dulu guys jangkriknya ini kakinya bisa dibuang kepalanya kita potong-potong gitu kita masukin ke jepuknya nanti tapi disini kita nggak bakal videoin ya kalau takut animal ebus dari pihak youtube ya nanti kita sensor aja untuk ininya untuk buah pisangnya bisa kita potong dadu ini kita potong gitu aja nggak usah terlalu banyak kita potong dadu kita potong dadu oke 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 nah disitu kan ini perucukan makan buah ya makan buah oke saya lihat kita campur disini sudah ada sih nah nanti dicampurin ke sini bisa dicampurin nah ah seles semuanya bahan udah jadi nih hasilnya ya guys yang kemarin kita videoin sebelumnya disini ada kroto ada sini ada kroto ulat ulat kandang jangkrik nah ini jangkriknya nih udah dipotong-potong ada ulat pur sama remahan mangot air ini ini bisa dimaksudnya bisa disimpuni dalam kulkas ya untuk ininya Oke kita tuangin ke cepuk makanannya digi maksudnya dikasih ginian aja sebenernya enggak masalah kalau mau ya tambah cepet lebih pura lagi bisa ditambahin pisang-pisang yang tadi udah kita potong dadu-dadu kita campurin Oke nah ini bekas makanan sebelumnya nih udah mulai habis tuh fotonya udah mulai habis nah ini bisa kita tambahin put bisa dibuang atau dikombin lagi ditambahin pisang aja nah ini selanjutnya bisa kasih nah kalau yang baru banget ini bisa dicantolin maksudnya buat antisipasi gitu biar kalau desainnya nggak mau makan yang ini dia masih bisa makan yang ini tapi kalau ini udah habis nanti dia terpaksa makan yang ini Oke ini udah cukup nggak usah terlalu diaduk banget kalau untuk yang awal minimal minimal dia kenapurnya nih udah 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 kenapur ya sisinya bisa pakai pisang HP nanti selanjutnya bisa dibunyak di apa tapi itu bebas ya intinya pisangnya tuh kenapur oke jangan lupa kopinya diminum guys ini guys racikan yang udah jadi nah ini bisa disimpan di dalam kulkas ya oke nanti tinggal di masukin aja di kandangnya ini burungnya nih masih gerabagan banget intinya jangan dulu dijenakin kita purin aja dulu kita kondisiin biar nggak stress gitu di lingkungan barunya biar adaptasi dulu kalau ini kita coba langsung kerasin buat pindakin gitu takutnya akan stress oke ini pur yang tadi yang udah jadi kita coba masukin simpel banget coba ya caranya nah ini semua udah mulai kotoran tuh udah hijau hijau udah nanti kita bisa pantaunya dari kotorannya kalau kotorannya udah sesuai warna pur seperti ini nah ini sisanya bisa kita contohin disini oke segitu aja video dari kita share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati